Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa Zahra Abid Collection channel tutorial sekitar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya saya akan memberikan tutorial tentang Dapodik 2024 ya nah kebetulan untuk pembahasan kali ini itu cara input NRG guru di Dapodik 2024 ini nomor registrasi guru gitu ya nah nanti di video ini juga kami akan menjelaskan tentang cara mendapatkan NRG guru dan jika memang NRG gurunya itu sudah terbit ya sudah ada maksudnya silakan langsung di inputkan aja teman-teman di Dapodik gak usah nunggu yang dari info GTK ya biasanya kelamaan nah sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya aja sebelum kita meng inputkan di Dapodik teman-teman izinkan kami memberikan pemahaman ya menjelaskan sedikit tentang cara mendapatkan NRG guru jadi jika teman-teman baru saja lulus PPG dan serdiknya itu sudah ada gitu ya artinya sudah mendapatkan serdiknya jika memang ingin mengetahui NRGnya itu silakan ditunggu aja ya 2-3 bulan biasanya itu nah silakan jika teman-teman penasaran umpamanya 1 bulan atau 2 bulan belum keluar juga itu teman-teman bisa bertanya ke ketua komunitas KKG atau MGMP di daerahnya ya selaku admin SIMPKB nah nanti ketua KKGnya itu bisa mengecek di daftar guru komunitasnya pada SIMPKB adminnya tentu ya silakan bisa bertanya nah selain bertanya ke ketua komunitas KKGnya teman-teman juga bisa bertanya juga ke admin SIMPKB dinas pendidikannya ya biasanya itu lewat dinas NRG itu diinformasikan sudah terbit dari pusat ya nah kemudian bisa juga menunggu terbit di info GTK ini biasanya lama ya ini biasanya lama nah disini catatannya teman-teman untuk jalur dinas pendidikan artinya di bawah kemendikbud gitu setelah serdik diterima oleh guru yang baru lulus PPG ini biasanya NRG itu terbit 2-3 bulan ya bahkan sampai 4 bulan lebih jadi ya harap bersabar aja teman-teman ya ditunggu aja sampai dengan terbit nah kemudian jika NRGnya memang sudah terbit dengan bertanya ke ketua komunitas KKG lewat SIMPKB teman-teman bisa menghubungi operator sekolah nanti operator sekolah itu menginputkan didapodik nah nanti teman-teman operator sekolah ini menginputkan didapodiknya itu menggunakan akun guru tersebut ya dengan cara kepengaturan disini ketukar akses pengguna seperti biasa kita masukkan kode registrasi sekolah ya kemudian cari nama gurunya nih yang akan diinputkan NRGnya gitu ya nah sekarang kita siap untuk menginputkannya teman-teman jadi ini harus melalui akun guru tersebut ya untuk inputnya nah kemudian kita ke GTK disini teman-teman ya ini sudah masuk di akun guru ini kita ke guru disini kemudian kita klik nama gurunya kita keubah ya nah kebetulan untuk teman saya juga ini serdiknya itu sudah turun ya di bulan 10 2023 tapi sampai sekarang NRGnya itu belum terbit gitu nah nanti jika sudah terbit NRGnya akan saya input di bagian ini teman-teman nanti untuk teman-teman juga inputnya disini di bagian nomor registrasi guru atau NRG silakan diinputkan disini ya silakan diinputkan disini tentunya menggunakan akun guru ini ini juga belum terbit nih ya padahal sudah saya inputkan nih untuk serdiknya nah setelah diinputkan disini NRGnya silakan klik simpan ya silakan klik simpan ini mohon maaf kami blurkan ya nah kemudian teman-teman setelah menginputkan disini jangan lupa di bagian ini di bagian sertifikasi ya di bagian riwayat sertifikasi nah disini juga diinputkan teman-teman ya di bagian riwayat sertifikasi nah ini kan serdiknya itu karena sudah terbit sudah kami inputkan di dapodik tapi kami juga sedang menunggu yang namanya nomor registrasi atau nomor nrg ya nanti diinputkan disini teman-teman ya nanti diinputkan disini di bagian nomor registrasi nah ini kami juga sudah menginputkan sertifikasi tapi nrg guru ini belum terbit nanti kalau sudah terbit saya inputkan disini ya di bagian nomor registrasi silakan diinput disini kalau sudah klik simpan ya seperti itu nah setelah selesai semuanya silakan dapodiknya disinkronkan ya jangan lupa supaya nanti datanya bisa terkirim ke pusat nah ini tutorialnya jadi simple ya untuk menginputkan nrg guru ini di dapodik gitu yang penting untuk bapak ibu gurunya jika memang serdiknya sudah ada silakan ditunggu aja sabar aja sampai dengan nrg ini terbit gitu ya untuk cara mendapatkannya tadi sudah kami sampaikan di ini ya di ppt ini oke itu saja mungkin teman-teman yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sabat cek semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silakan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh